Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ustadz Eko Sutono MPDI Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hikman Nurul Islami Yang merangkap Ketua DKM Masjid Jami Baiturohim Curu Kang Gatot Pringgo Diharjo SPD beserta jajarannya Yang terhormat Ketua Ikatan Remaja Masjid Jami Baiturohim Curu Kang Ramadan Yang saya hormati Ketua Himpunan Anak-Anak Masjid Jami Baiturohim Ananda Fadli Serta seluruh hadirin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu serta teman-teman yang hadir pada pengajian malam hari ini Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya Kepada kita semua sehingga kita dapat terkumpul bersama dalam acara pengajian ini Dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabatnya Bula yaumil akhir nanti Amin amin Allahumma amin Perkenalkanlah saya disini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini Yang pertama pembukaan Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran Yang ketiga sambutan-sambutan Yang keempat santunan anak yatim Yang kelima acara inti Yang keenam doa Dan yang ketujuh penutup Para hadirin yang dirahmati Allah untuk mempersingkat waktu Marilah kita buka acara pengajian ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dilanjut ke acara yang kedua Yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ananda Fadli dan Ananda Fatur Sebagai syari tilawak Kepadanya kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Al-Fatihah 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 kemudian tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat desa Curug atas seluruh partisipasinya baik pada saat pemupukan kemarin ya Alhamdulillah kemudian juga saat tadi pagi pada kondangan Nasi Kuning Rajaban Alhamdulillah ya Selamat datang pada DKM dari Peranti kemudian juga DKM dari Gabi Suetan ya maka mohon maaf ini tempatnya maka di depan nih apa DKM dari Peranti ya Alhamdulillah bisa bersama kita semoga amal jariah dan sodakoh dari seluruh masyarakat desa Curug dari seluruh jamaah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alhamdulillah kemudian spesial kepada rekan-rekan DKM adik-adik Irmas dan adik-adik Hamas yang dengan sungguh-sungguh dengan bersemangat mempersiapkan segala sesuatunya dan Alhamdulillah ya semoga cara ini bisa berjalan dengan lancar tiada suatu halangan apapun Amin Ya Rabbal Alhamdulillah kemudian gula badai melaporkan tentang kegiatan Rajaban yang pertama dari pemasukan Alhamdulillah dari masyarakat kemarin pada hari Jumat kami melakukan pemupukan bersama Irmas dan mendapatkan sodakoh dari masyarakat sebesar 2.285.000 rupiah kemudian tadi pagi ada kondangan nasi kuning Rajaban Alhamdulillah juga mengkumpulkan sodakoh berupa uang 1.650.000 rupiah kemudian berupa beras ditimbang kurang lebih 200 415 kilogram yang kurang lebih empatang gital oleh beras Alhamdulillah kemudian dibeli oleh masyarakat ya 8500 perkilonya ya kurang lebih daun payu separoh ya nanti kalau di total lamun payu KPK ya kurang lebih 3.527.000 total pemasukan 7462.000 rupiah Alhamdulillah kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipasi seluruh masyarakat seluruh donatur semoga amal jariah dan sedekahnya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda amin ya roban Alhamdulillah kemudian sekilas sambil menunggu kedatangan Pak Yai beliau dan insyaallah nanti jika ada kelebihan dari pembiayaan acara ini 50 persennya akan kami berikan untuk santunan du'afa dan 50 persennya nanti masuk ke kas masjid ada pun pengeluarannya karena acaranya belum selesai jadi belum bisa kami aporkan karena masih banyak pembiayaan yang belum dibayarkan ya enggak ngandai sekilas Bapak Ibu kurang 5-10 menit Gula Bade memaparkan Islam tentang selayang pandang kegiatan Masjid Jami Baitrohim Desa Curug Kanang Haur Kabupaten Indramayu yang pertama Alhamdulillah di Masjid Curug ini sudah diadakan kegiatan GSB yang ikut gerakan subuh berjamaah ya di mana setiap subuh diadakan kuliah subuh setiap hari di jadwal ini ada 8 ustadz kemudian setiap ahad pagi ada sarapan dan sholat sunnah isrok ada pun fasilitas ibadah atau kegiatan yang dilaksanakan yang pertama adalah sholat sunnah kabupaten subuh sholat subuh berjamaah dilanjut mendengarkan tausiah ya cerama agama pada subuh menunggu sampai waktu isrok tiba dan kemudian ada sarapan bersama ini Alhamdulillah memberikan kebahagiaan kepada seluruh jamaah dan mengalami tekan jumlah jamaah ya Alhamdulillah kemudian dilanjutkan Andre yang kedua ini beberapa dokumentasi ya langsung di next nah ini pendokumentasi kegiatan subuh jamaah Alhamdulillah kurang lebih 60 sampai 100 ya jamaah yang hadir pada setiap ahad pagi dan mengucapkan terima kasih juga pada tim di remas yang selalu men-support kegiatan di next Andre ya lanjut yang kedua adalah kegiatan sedekah bumbung Alhamdulillah kurang lebih setahun setengah sudah berjalan di mana kami menaruh bumbung di tiap rumah masyarakat kemudian setiap hari ahad dipupuk ya diambil oleh tim girmas dan hamas dan Alhamdulillah dialokasikan untuk yang pertama adalah untuk pemberian perlengkapan jenazah secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu ya dari kain kafan ikan ya bumbu-bumbu maisan dan lain sebagainya kemudian kami menghimbau mengharapkan pada masyarakat yang mampu daripada membeli perlengkapannya itu di luar ya lebih baik ayo bareng-bareng beli di masjid karena kalau di luar ini keuntungannya untuk pedagang luar tetapi bakat diguni masjid manjing kas masjid 100% dan nanti untuk subsidi ya masyarakat yang kurang mampu ya di next Andre ya prinsipnya yang mampu mensubsidi yang kurang mampu ini Alhamdulillah ya dicurup ini sangat membantu untuk bumbung ini dimana orang-orang yang kurang mampu ketika meninggal tidak mikir kitang kanggo tuku lawa langsung disediakan ya prinsipnya adalah tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan next Andre next yang kedua adalah menyumbang akwa untuk keluarga almarhum next kemudian pengadaan perlengkapan jenazah mobil pengangkut jenazah rancang pemandian kemudian tenda untuk hidr-hidr atau penutup saat jenazah dimandikan Alhamdulillah sudah dimiliki ya Bu ya Bukat pengen ngicipi ya Mang Bukat pengen kacau kemudian walaupun dengan senang hati kemudian yang keempat adalah pengadaan perlengkapan masyarakat Alhamdulillah sudah punya tenda ya satu set ya kemudian kursi sudah punya 100 ya 100 kursi bisa untuk kegiatan tahlilan atau kegiatan dan kajatan ya walaupun sederhana lanjut nah ini bumbungnya dipasang di rumah-rumah next nah ini adalah pembumpukan bumbung oleh tim Irmas dan Hamas ya next nah ini adalah pemandian tenda ada hidr-hidr mobil itu ada penampakan ada orang baju biru ya itu sesuatu kita Kang Ruslan beliau yang selalu all out ya untuk mencupot kegiatan ya lagi nuding bunuding apa itu kali olie foto ikun Bu ya wis ya Niko ya Alhamdulillah ini perlengkapan jenazah satu set dan ada mobil multifungsi ya pengantar jenazah kegiatan kemas jenazah dan juga kemasyarakatan next ini tenda dan kursinya Alhamdulillah walaupun sederhana yang satu set ya Niki Pak Niki tenda ya kemudian kursi 100 piece Alhamdulillah punya ya next Andre kemudian Alhamdulillah program baru kita sudah berjalan dua bulan ya Niko program si Jum atau nasi Jumat tujuannya untuk membahagiakan jamaah sholat Jumat di masjid ini dengan memberikan makan siang sesudah sholat Jumat ini disediakan awalnya sekitar sekarang 250 porsi awalnya 150an ternyata sekarang 230 sampai 250 250 dan Alhamdulillah daftar antriannya ini sudah full book sampai 26 Maret sudah ada orangnya sekuah maju ya Alhamdulillah ini info dari koordinator si Jum ya nah lanjut nah ini kegiatannya beberapa dokumentasi tentang kegiatan si Jum next ya yang keempat adalah santunan anak yatim dan piatu rutin setiap bulan Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 14 bulan dimana para donatur baik dari masyarakat Curug atau luar Curug mengirimkan donasinya dan kami salurkan kepada adik-adik yatim dan adik-adik piatu dan di awal tahun 2021 ini dari blok Cidongkol blok Bojong blok Curug semuanya kami rekrut ya sehingga totalnya kurang lebih ya ada 40-an anak yang kita santuni setiap bulan next ya yang kelima adalah program safari dakwah kami tidak hanya ingin meramaikan masjid saja tetapi musola-musola juga supaya rame sehingga diadakan safari dakwah yang ikut cerama agama di seluruh masjid penusokra se-desa Curug ya kegiatannya baga maghrib sampai isa seminggu sekali di jadwal ya dengan giliran 8 orang ustadz bahkan per Februari 2021 ini ditingkatkan lagi tidak hanya habis maghrib tetapi dilanjut ke habis subuhnya jadi musola-musola pun sekarang mengadakan GSB seminggu sekali sampai sholat isroh ya Alhamdulillah next nah ini jadwal safari dakwah dari mulai Senin malam Selasa musola Nurul Ilmi dan Al-Hidayah ya musolanya Walau Bayakim kemudian Selasa malam Rabu Masjid Jami Bait Rahim dan Masjid Nurul Iman Cidongkol Rabu malam Kamis musola Al-Anwar dan Al-Ikhlas Kamis malam Jumat musola Al-Huda Cidongkol Jumat malam Sabtu musola Nur Hidayatullah TK ya Sabtu malam Ahad musola dan Nur Sobah ada pun untuk masjid dan musola di Blok Bojong masih menunggu keputusan dari DKM lanjut nah ini beberapa dokumentasi di musola next kemudian untuk mewandahi seluruh musola dan Masjid di desa Curug kami bersama MUI membentuk yang namanya for kami forum komunikasi Imam Masjid dan Imam Musola sedesa Curug yang meliputi Curug Cidongkol Curug Blok Curug dan Curug Blok Bojong Alhamdulillah tujuannya apa tujuannya untuk saling silaturahmi kami atukan seluruh masjid dan musola di desa Curug dan untuk tempat sharing tentang manajemen masjid dan musola bagaimana barangkali ada kendala ada permasalahan di musolanya masing-masing kita pecahkan bersama next yang ketujuh ada kaderisasi ya kami juga memiliki tanggung jawab kepada generasi muda maka dibentuklah Irmas ya yang ketuanya Kang Ramadan dan dua bulan lalu dibentuk yang namanya Hamas adiknya Irmas timpunan anak-anak masjid untuk usia SD dan SMP ketuanya adalah Kang Fadli ya next ini adalah pengajian Hamas Irmas Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu ya kurang lebih ya 40 ke atas anak-anak muda pada hadir ke masjid next dan yang ketujuh adalah tabungan kurban sapi Alhamdulillah sudah berjalan tiga tahun ya itu tiap tahun tiap Idul Adha ada patungan kurban satu sapi tujuh orang ya bangga bapak-bapak ibu-ibu yang mau patungan sapi nabung tiap bulan bebas berapapun ya nanti ketika sudah cukup terkumpul akan dibelikan satu ekor sapi untuk kurban Idul Adha dan bisa menghubungi DKM next dan terakhir adalah kegiatan rutin yang pertama PHBI peringatan Hari Besar Islam setahun rutinnya tiga kali kegiatan suraan muludan dan rajaban kemudian majlis ta'lim selasaan ibu-ibu setiap hari selasa jamia marhabanan ba'da solat jumat pengajian Irmas setiap dua minggu sekali malam ahad kemudian Irmas dan Hamas marhabanan yang keliling seminggu sekali ke setiap musola dan masjid pada Jumat malam Sabtu dan terakhir Irmas dan Hamas ada program baru ngaji kitab kuning ya bersama Kang Ustadz Andi setiap malam Senin Senin malam selasa next Andre nah Insyaallah cita-cita ke depan Bapak Ibu mohon doakan kami kami pengen mengadakan santunan du'afa ya karena supaya bisa tersentuh du'afa wangwang tua ya singun beli mampu dan Insyaallah juga pengen mendirikan rumah tahfiz ya pengen mencetak Insyaallah ya para penghafal Qur'an ya silahkan Pak Eko Pak Ketua Ibu kita dan Pak Sunu ya next Andre ya mungkin itu saja Bapak-Bapak Ibu-Ibu selayang pandang tentang apa saja kegiatan Masjid Jami Baitrohim ini mudah-mudahan masyarakat yang belum tahu jadi tahu sehingga bisa bergabung di Masjid ini ada kegiatan ayo kita sama-sama memakbukan Masjid sama-sama memraimekan syiar Islam di Masjid dan di mushollah terdekatnya masing-masing Insyaallah semakin makbur masjidnya semakin barokah desanya Amin Garobal Alamin ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf bila intafiq malidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduk kesubut jawabannya begitu menggembangkan Amin Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan indayahnya kepada kita sekalian sehingga pada malam yang bahagia ini malam penuh barokah, malam penuh peningatan sehingga Alhamdulillah peringatan ini dihadiri oleh masyarakat Curug, Bojong, dan Cidongkol dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami dan juga salawat tasalam semoga terlipah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam pada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir jaman Ingka Allah hormati Tumateng Bapakku, Bapakku Carlim, dan juga Bapakku Herman yang dalam hal ini kami mohon kepada masyarakat Gabe Tadi, tadi Nema Mau wema Mau wema Arak nyambut Tapi Awas, Bo Ya Karena ada sesuatu Mau dipejet Dipejet di Bapak Haji Darumi Alhamdulillah mawaras Tapi Ya Belum sehat Jadi Jeluk dongane Mudah-mudahan Nanti ada kesempatan lagi Insya Allah pengen ngomong Ngomongnya mau orang-orang Pajek Ingka Mula hormat Bapakumu Dan juga Ketua DAKM Berserta Anggotanya Ketua MUI Desa Curug Ketua MUI Kabupaten Ramayu Alhamdulillah Bapak Haji Belum hadir Karena Sedang sakit Dan juga Minta doanya Mudah-mudahan Mbak Haji Diberikan kesehatan Selalu Amin Ya Rabbul Alamin Dan juga Ingka Kulah hormati Dumatang Ibu-Ibu Bapak-bapak Adek-adek Dan seluruhnya Masyarakat Yang berbahagia Bapak-Ibu Ingka Kulah hormati Yang pertama Pula atas nama Pemerintah Desa Curug Mengucapkan Ribuan Terima kasih Dan Matur Kesubung Atas Terselenggaranya Peringatan Isro Miroj Ini Mudah-mudahan Dengan peringatan Isro Miroj Ini Masyarakat kami Dijauhkan dari Maha bahaya Amin Bapak-Ibu Bapak-Ibu Hormat Hormati Dan juga Atas nama Pemerintah Desa Curug Sekaligus Ingin Melaporkan Bahwa Kegiatan-kegiatan Yang Biasanya Rutin Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Karena Pada Hampir Satu Tahun Terjadinya Virus Corona Sehingga Lumpuhlah Semua Pembangunan Tapi Alhamdulillah Bu Hite Ya Sudah Minta Dibagi-bagikan Untuk Kegiatan Corona Sebut Tapi Mudah-mudahan Penyakit Ini Cepat Hilang Karena Masyarakat Jurma Insya Allah Tidak ada Terdapat Terkenal Masyarakat Corona Karena Apa Walaupun Jare Jare Wengkap Bupaten Jare Pusat Kokon Meneng Ning Umang Singaran Weng Juruk Malah Ajaman Meneng Umang Bu Bapak Aja Sembah Yang Berjamaah Alhamdulillah Juruk Singawet Anak Corona Berjamaah Lantar Terus Amin Dan Mudah-mudahan Yang Terhindarlah Sehingga Antara Masyarakat Antara Pemerintah Desa Terjalin Persatuan Kesatuan Sehingga Yuk Bula Bareng-bareng Memajukan Desanya Kita Dwek Karena Tanpa Dukungan Bu Bapak Walaupun Pemimpin itu Pinter Kayang Apa Kalau Kalau Tidak Didukung Oleh Ibu-ibu Bapak Bapak Masyarakat Ya Tetap Lumpuh Tapi Alhamdulillah Dukungan Saking Bapak Ibu Masyarakat Juruk Alhamdulillah Pembangunan Di Desa Juruk Dibitin oleh Bapak Kuhu Carlim Dilanjutkan oleh Bapak Kuhu Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Dan Ucapan Terima Kasih Juga Pada Semua Masyarakat Mangga Yang Sudah Diprogramkan Oleh Ketua DKM Yuk Kita Dukung Karena Bapak Ibu Sekian Setiap Musola Itu Diadakan Ceramah Atau Tosya Mungkin Tujuan Itu Untuk Mendekatan Kita Diri Kepada Allah Karena Bokat Ini Masjid Maje Isin Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Blok SDR Curug Bu Bapak Ya Baru Hampir Satu Tahun Anam Musola Ya Alhamdulillah Orang Alang Harus Dingin Karena Bapak Bapak Masih Semangat Tapi Insyaallah Sampai Kedepan Tetap Semangat Bapak Ibu Yang Hormati Itu Yang Bisa Sampaikan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Juga Rekan-rekan DKM Sing Peranti Mas Urib Mas Urib Pak Urib Pak Urib Ustuya Bungu Bukan Aja Tapi Beli Terus DKM Dari Gabus Pak Lebihakim Pak Lebihakim Ini Ketua DKM Dari Gabus Pak Asep Pak Haji Sartono Satu Lagi Pak Gatot Mas Gatot Rendekan Ini Kalau Mas Gatot Ya Jadi Bakah Mas Gatot Ning Curug Mah Ketua DKM Bakah Mas Gatot Subiyono Ya Mas Gatot Subiyono Jadi Sekretaris DKM Jadi Pada-pada Ibu-ibu Yang Cantik-cantik Yang Saya Hormati Puji Syukur Alhamdulillah Daluniki Sangat Hadir Lan Kula Singumah Tidak Menyangka Kalau Pengajian Pada Malam Hari Ini Itu Sampai Sekian Banyak Yang Hadir Barangkali Selama Proses Perjalanan Mengadakan Pengajian Di Desa Curug Miki Kayak Kayak Tembek Terikir Sing Jama' Sampai Bludak Sampai Maka Musing Peranti Peranti Tetap Sehingga Bus Tetap Cici Dongkol Tengkai Musi Tengkai 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 Rosak Irang Rosa Sing Irang Sing Irang Ibu Bapak Yang Saya Hormati Kita Ulang Kembali Jadi Kayaknya Baru Malam Ini Jamanya Sampai Budak Boca Cilik Boca Gede Boca Nom Boca Tua Kumpul Lkb Ini Luar Biasa Mudah Mudahan Mudah Mudah dan semangatnya ini terus terpupuk sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin coba bapak ibu kalau bapak ibu lihat orang tahlilan itu kan banyak sekali terpikir enggak oleh kita berusaha pribencarane semangat tahlilan itu digawani sholat berjamaah semangat tahlilan itu digawani pengajian jadi semangatnya semangatnya tahlilan digawani mesjid sholat berjamaah harian pajak itu saya secara pribadi terpikir bagaimana caranya kira-kira menggugah umat membangun umat yang semangat tahlilan itu bisa terbawa bisa terterang bisa bisa menginspirasi sehingga ketika sholat berjamaah menghadiri pengajian itu semangatnya kayaknya tahlilan dan kalau kalau saya boleh tanya coba ibu jawab dengan jujur kenapa kalau orang tahlilan itu banyak yang hadir berkat lamun di lamun tahlilan beli di baik berkat pada beli nah makanya kami dengan DKM dengan tim dakwah for kami suka berpikir terus diusaha kaken kalau orang tahlilan saja dikasih sesuatu dikasih berkat gitu dan itu kan sah-sah saja iya beli Bapak Ibu dan boleh-boleh saja dan bagus-bagus saja kan ketika mampu kenapa tidak orang sholat ke mesjid orang pengajian tidak dikasih sarapan tidak dikasih makan itu yang menginspirasi Pak Pak Gatot Mas Gatot ya Mas Gatot dari gabus yang menginspirasi kenapa dicuruk sekarang kalau sholat Jumat ada siju nasi Jumat DSP setiap ahad pagi itu ada sarapannya dan menurut orang-orang yang melihat yang menyaksikan setelah sholat Jumat dipahai sega satu sarapan sholat subuh dipahai sega atau sarapan ternyata jamaahnya meningkat jamaahnya menurut anda sih ngomong anda sih ngomong wajib kakak yang konon mah sholatnya hanya karena segal sholatnya karena berkah bagi kita penyelenggara dakwah tidak apa-apa karena kami sudah meniatkan itu adalah bagian dari pelayanan kami kepada umat kalau tahlilan aja dikasih nasi sah-sah saja tidak bagus-bagus saja kenapa orang sholat dikasih nasi tidak bagus-bagus-bagus saja perkara-perkara gimana perkara gitu uang sholat awale karena nasi tidak apa-apa awale tapi seiring dengan proses kita didik kita beritahu atau beritai ya kan diberi diberi berita-berita bakal dikasih tahu diberitai itu tidak apa-apa sambil kita doakan sambil kita doakan ya Allah masyarakat curug misalnya sing mawe sholat sing mawe ngaji karena satu kotak nasi atau jabur seiring waktu seiring proses mudah-mudahan engkau berikan hidayah sehingga nanti dapat hidayah lama-lama sholatnya sudah bukan karena kotak nasi lagi sudah bukan karena bikin salabi tapi karena Allah itu prinsip kami demikian karena dalam dakwah diculuk ini kita punya prinsip satu mencerdaskan mencerahkan yang kedua memberdayakan lewat salah satunya infak diberdayakan masyarakat ini ada sistem subsidi silang ya BBJS ga inti makanan subsidi silang kan BBJS ga uang sehat bantu sing uang lara itu kan BBJS subsidi silang nah kita kenapa tidak kita berdayakan masyarakat dengan subsidi subsidi silang di fasilitasi dengan bumbung salah satunya atau infak infak yang lain sehingga masyarakat terberdayakan setelah masyarakat terberdayakan nanti tugas kami pendakwah ini adalah melayana jadi di delingnya lingku butas tapi gelingnya di prinsip dawah itu ada tiga mencerdaskan memberdayakan melayana maka pengajian pengajian itu dicuruk kenapa sekarang tahun sekarang mungkin sudah disampaikan oleh pak lebih akim tadi mewakili pak kubu setiap musola diadakan pengajian rutin setiap musola kosong itu hanya malam Senin ya hanya malam Senin malam Selasa malam Rabu malam Kamis malam Jumat termasuk Jumat Kliwon malam Sabtu malam Ahad itu ada semua setiap musola karena dicuruk ada tim dakwah kurang yang lebih jumlahnya sementara ini delapan Ustadz yang nanti Insyaallah bulan depan tahun depan bisa nambah jumlahnya yang Pak lebih akim belum gabung nanti kita tarik gabung Pak Ustadz Sarkim dari Bojong nanti bisa kita tarik gabung sehingga jumlahmu baliknya semakin banyak dan bergilir itu setiap musola terus dalam rangka kita ingin masyarakat curuk ini cerdas pinter paham mimpi kita adalah mencerdaskan yang memahamkan masa curuk dengan ajaran agamanya maka Mas Gatot suka konsul sama saya Pak Eko bagaimana nih pengajian kita mupuk-mupuk aja nggak apa-apa kalaupun banyak pupukan nggak apa-apa apa tujuannya melibatkan masyarakat curuk terhadap kegiatan agamanya sehingga masyarakat curuk itu diajak bahwa kegiatan peringatan isro mirod masjid itu adalah masjid masyarakat curuk yang semua masyarakat curuk merasa memiliki itu itu tujuannya perkara ketika dipupuk sodakoy anasing rong ewu anasing telung ewu anasing limang ewu tidak masalah yang penting kita libatkan masyarakat curuk ini bahwa isro mirod itu adalah kegiatan agama kita agama Islam yang harus kita dukung nah itu tujuannya terus semacam itu sehingga Insyaallah nanti masyarakat akan semakin merasa memiliki merasa dueni sehingga ikut merasa tanggung jawab terhadap perkembangan dakwah yang ada di desa curuk coba bapak ibu bahkan dilengahkan bocah cilik bocah cilik semacam ini apa yang tergambar dalam pikiran kita bapak ibu apa yang tergambar ibu mat apa yang masa depan ada di pundak-pundak mereka yang mengimami nanti mereka yang menjadi kepala desa mereka-mereka kalau tidak kita siapkan waduh ya bisa-bisa melempeng bapak ibu nah maka dari itu kami atas nama ewu mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya mohon doanya dari bapak ibu semua sehingga program-program kami program dakwah itu berjalan dengan baik dan lancar dan tidak kalah pentingnya juga kami minta dukungan dari pemerintah desa jadi pemerintah desa dukung masyarakat yang dukung wah sekeres ya coba baik bu sholat subuh sekirnya ada gsb sampai waktu isrok tembak tahun kita tahun-tahun dulu belum sholat isrok dan bapak ibu yang barangkali selama hidup selama orang durung pernah sholat isrok dengan ikut gsb di masing-masing musholat maka disitu bapak ibu bisa ngicipi kayak apa rasanya sholat isrok dan pahalanya itu kata rasul sholat isrok dua rokat itu seperti haji dan umroh yang sempurna jadi kalau belum sempat haji belum sempat umroh perbanyak aja sholat isrok iya kan pahalanya sama tetapi tidak berarti menggugurkan ketika sudah mampu ya tetap wajib naik aja sampai wah ayo naik haji wah hari yang mawi sholat isrok terus jadi beli muka kaji gak beli apa-apa tetap kalau sudah yang belum pernah merasakan sholat isrok datang ke masjid ya datang ke masjid maka gsb datang yang belum gabung dengan pengajian datang gabung dengan pengajian kapan lagi sebab punter bapak ibu baka uang umur rewis patang puluh tahun durung insap-insap sok mana eh angel insape aja beli percaya umur patang puluh tahun di durung insap-insap acan karo masjid di sikil di durung medek-medek acan masjid di bagian lanang bagian rata-rata sampai mati angel insape iya makanya patokannya itu umur empat puluh tahun sebelum empat puluh tahun usahakan hobi ke masjid hobi pengajian hobi berbuat baik mau apalagi hidup ini kalau tidak isi ini dengan kebaik kebaikan barangkali itu saja karena nanti masih ada acara santunan anak yatim dan solamat saya mengusulkan sama DKM santunan anak yatim sudah berjalan 13 bulan sekarang mudah-mudahan doakan dukung nanti kami punya program ingin menyantuni para duafa yang saya selalu mengusulkan itu tolong presentasikan presentasikan untuk para duafa yang sudah tua-tua ya solot ninja ma'ai itu diutamakan nah termasuk nanti insyaallah doa juga dukungannya gambarannya walau alam nanti mudah-mudahan khitanan masyad bapak-bapak si pengen disunat tulang datar ya bloli nimbok 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 janda muda ya enggak apa-apa disantuni boleh-boleh saja bahwa lihat Insya Allah terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Ustaz Eko Sotono MPD yang telah memberikan sambutannya bapak-bapak ibu barangkali masyarakat desa curug sangkul buatan kaget masyarakat dari luar desa curug seluruh kaum muslimin Alhamdulillah berbangga sekali barangkali mendengar suara kula kaget nah alhamdulillah biasa barangkali ada-ada ilmas menyebut anak-anak tekinya safari dakwa curug agak Bapak Gaihadi Gaman Udi Al-Kafiq selamat datang alam wassalam alhamdulillahirumbilalamin Allah Rasulullah ala suyidina Muhammad ala 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 suyidina Muhammad Assalamualaikum ya Habibi ya Rasulullah Masya Allah Bapak Ibu sungguh dada saya berdebar betapa membayangkan sholat subuh besok ada gerakan subuh terjamaah yang sudah dua bulan berjalan Alhamdulillah dia masih di sini ya seperti yang tadi dipaparkan oleh Bapak Ketua DKM Alhamdulillah Insya Allah pulang di sini pada ya memandu diamanakan untuk memandu satu anak-anak yatim Insya Allah Bapak Bapak Ibu-Ibu saya membayangkan kebangkitan umat Islam Allahu Akbar sebanyak ini Alhamdulillah Bapak Ibu Insya Allah pulang pada memandu jalannya satu anak-anak yatim dan Mohon maaf hati-hati hingga menghormati seluruh asetid rasa tida seluruh Bapak Ustadz serta ulama dan seluruh kong-kong-muslimin tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya sebagai sesama saudara seiman Alhamdulillah Insya Allah pulang panggil yang pertama dari anak yatim dari Curug Curug satu dua dan tiga yang pertama Ananda Mirna agak silahkan langsung ke depan Ananda Mirna Mirna ayo Ananda Mirna Afifah Santoso Cika Aditya Iman 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 Imad Iman Iman Tiana Tiana Gita 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 Punten Bu Gita 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 R ofy R ofy Ayo, Dias, Kofi, Adrian Rifai, Gusti, 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 Ikhwal, 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 Atau yang mewakili Ikhwal, Ibu Bapak, Cika Sari Terakhir, Cika Sari Gusti, Ikhwal, Ikhwal, Ibu Bapak, Cika Sari Cika Sari, Tiana, Cika Sari, Agak Merapat terus dari Cidongkol Bapak Ibu Alhamdulillah sampai menjangkau Blok Cidongkol dan Blok Bojum Manga Ananda Ibu Ibnu Jairin Ibnu Jairin Ibnu Jairin Manga Ibu Jairin Dea Astuti Manga Ibu Dea Astuti Muhammad Bakhtiar Muhammad Bakhtiar Muhammad Bakhtiar nah ini saking Blok Cidongkol Bapak Ibu soalnya ini saking Blok Bojum Ananda Mandala Mandala Anggap Bapak Ibu Dinar 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 Siti Komaria Siti Komaria Siti Komaria Rika 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 Watiha Watiha Bima Bima Kasia Natasya Brian Rifai Irfan Jaya Tri Jaya Tri Irfan Ramadhan Irfan Ramadhan dan Natalia Ayo Irfan Irfan Ramadhan Dan terakhir dari Blok Bojum Tasah Tasah Bapak Tengah Biang Tengah Yip Tengah Tengah Bapak Tengah 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 mangga bapak-bapak mohon maaf untuk mewakilkan bareng kali untuk penyerahan dari terlebih dahulu dari pihak perangkat desa Bapak lebih akib boleh bersedia mewakilkan untuk penyantungan untuk penyerahan selanjutnya dari Bapak Ketua MUI Desa Curug Bapak Ustadz Eto Stono Terus selanjutnya mohon maaf kami mengundang perwakilan dari bapak-bapak DKM Kabus kepada Bapak Asyik Bundan bapak-bapak Ketor Terus selanjutnya Bapak Ketua DKM Masjid Peranti Bapak Uri mangga untuk memberikan dari sesuatu masjid kepada Bapak tadi semuanya mangga untuk membantang mangga untuk bersedia memberikan sempurna dari toko masyarakat kembali untuk simbolis simbolis memberikan sampingan kepada Bapak Ketua yang dihentikan kepada Bapak Ketua Korkami Bapak Endok Terendis Darsana Henghang Manga Bapak Ketua Korkami dan kartu mayorasi tersebut atau yang melakukan ini dihentikan kepada Bapak Ketua Ketua Kottamer Jella baik peratanganan di Indonesia Alhamdulillah adek-adek langsung dari warga bisa dimulai yang pertama nama Hananda Mirna Mirna Binti Almatung Gotabalat Hananda Mirna Pradik 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 Pandi Dede Surabi Armaja Hanisa dan Hiram Berikutnya Afifah Berikutnya Santoso Santoso Cika dan Aditya Ini dapat beranik Bu Cika dan Aditya Imad Imad Dias Dias Selanjutnya Tiana Gita Gita Raffi Raffi Musti Ketua SMP 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 Ikhwan Ikhwan Cika Sari Cika Sari Cika Sari Ibn Jairi Dias 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 tasai oh ya wilayah tasai dan minah alhamdulillah bapak-bapak matriku sementara sanggup mewakil secara simbolis bapak-bapak ribu-ribu kalau sedang alhamdulillah, sudah tersahabkan semua, terima kasih banyak jazabullah semoga Allah menembakkan penyelamatan masyarakat dan kesihatan kepada bapak-bapak seluruh kaum muslim alhamdulillah, anak yatim dan biatuh mohon maaf kiranya selamat pulang memandu ada kelumputan sikap dan tutur kata Allah yang kurang berkenan abutan bapak ibu wal-ahiri Allahumma salli ala syajina Muhammad astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada khab rahmatullahi wabarakatuh saluran al-nabi Muhammad saluran al-nabi Muhammad adalah syurid ture pura 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 ditandur ditandur minta berlagi menurut merah tiba-tiba boi roh boi roh tembangnya nilai oton Hai Tore Bote Tore Bote Hitam Dor ninkabong naku ngonacare tipe ngongong nabong iro nge-oton Tore Bote Tore Bote Hitam Dor Assalamualaikum Wr Wb 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 Salatullah, salamullah, alai yasin habibillah Salatullah, salamullah, alai yasin habibillah Alai yasin habibillah Salatullah, salamullah, alai yasin habibillah Salatullah, salamullah, alai yasin habibillah Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton